Episode 565B Basis kultifasi Su Ruoli juga berbintang tiga sebelum dia datang, jadi Heing Siu dapat melihat bahwa basis kultifasi Su Ruoli awalnya. Namun, melihat Su Ruoli kali ini, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultifasi Su Ruoli, jadi dia menduga bahwa dia telah meningkat. Su Ruoli mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, terima kasih kepada Tuan Ye, kultifasi saya telah membuat beberapa kemajuan. Heing Siu segera berkata dengan penuh semangat, itu bagus. Selain kakekmu, kami memiliki prajurit bintang empat lainnya di keluarga He. Ini benar-benar memuaskan. Jika kakekmu tahu, dia pasti sangat bahagia. Su Ruoli mengerutkan bibirnya dan berkata dengan serius, Bu, aku sudah menjadi prajurit bintang lima sekarang. Bintang lima Heing Siu tertegun dan bertanya tanpa sadar, Ruoli, kamu sudah lama tidak berpisah dari ibumu, bagaimana kamu bisa dipromosikan ke dua tingkat dan menjadi prajurit bintang lima? Ini, dot apa ini terlalu cepat. Su Ruoli berkata dengan tegas, Tuan Ye bermaksud untuk berpromosi, jadi dia membantu saya menerobos ke ranah prajurit bintang lima. Ya Tuhan, Heing Siu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Ruoli, untuk mengenal Tuan Ye, ini benar-benar keberuntunganmu. Aku bahkan tidak bisa bermimpi bahwa keluarga He bahkan dapat menghasilkan prajurit bintang lima. Saya khawatir ketika leluhur keluarga He masih hidup, mereka tidak akan berani mengharapkan keluarga He mencapai ketinggian seperti itu. Su Ruoli tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, ya. Harapan terbesar saya di masa lalu adalah memiliki kesempatan untuk menerobos ke pejuang bintang tiga dalam kehidupan ini, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu sekarang adalah bintang lima. Su Soudao di samping tidak bisa membantu tetapi merasa lega untuk putrinya, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Su Ruoli, ngomong-ngomong, Ruoli, ibumu memberitahuku, kamu mengatakan bahwa Ye Chen membiarkan kami datang ke New York, itu masalah besar. Untung, itu saja, kan? Tidak, Su Ruoli tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh semangat, hal hebat yang saya katakan adalah tentang ibu saya, dan itu jelas merupakan hal hebat yang bahkan tidak dapat saya pikirkan. Setelah berbicara, dia tiba-tiba menjadi cemas dan berkata dengan cepat, Ayah, Bu, ayo cepat pergi, Tuan Ye masih menunggumu di hotel. Su Soudao buru-buru bertanya, Ruoli, apa hal baiknya, beritahu kami dulu. Su Ruoli berkata tanpa ragu, masalah ini benar-benar di luar imajinasi orang normal. Bahkan jika saya mengatakannya sekarang, Anda tidak akan percaya, jadi cepatlah dan temui Tuan Ye dulu. Meskipun Su Soudao dan Heying Siu sedikit bingung, melihat bahwa Su Ruoli tidak mau mengungkapkannya, mereka berhenti bertanya lebih banyak dan mengikutinya ke Buckingham Palace Hotel. Pada saat ini, Ye Chen baru saja minum dengan Ito Yuhiko dan Tanaka Hiroshi, dan setelah keduanya pusing, mereka diatur untuk beristirahat terlebih dahulu. Ito Nanako awalnya berpikir untuk minum teh dan mengobrol dengan Ye Chen di teras kamar presiden menghadap Central Park, tetapi setelah mengetahui bahwa orang tua Su Ruoli akan segera tiba, dia langsung menolak gagasan itu. Dia kembali ke kamar yang dimiliki Ye Chen, diatur untuknya lebih awal. Segera, Chen Zekai datang untuk melapor kepada Ye Chen, Tuan, jika Nona Ruoli kembali, Nona Hei dan Su Soudao dari keluarga Su juga ada di sini. Saya meminta Hongwu untuk membawa mereka ke kamar yang telah disiapkan. Ye Chen mengangguk dan berkata, Oke, aku akan pergi sekarang. Bagaimanapun, Ye Chen berjalan cepat ke suit mewah yang disiapkan sebelumnya, dan Su Ruoli, He Ying Xiu, dan Su Soudao juga tiba di kamar saat ini. Melihat Ye Chen masuk, He Ying Xiu dengan cepat berkata dengan hormat, Tuan Ye. Ye Chen tersenyum dan mengangguk padanya, dan berkata, Nona Hei, memanggilmu dari Jin Ling dengan tergesa-gesa tidak akah. Tidak akan menunda pengaturanmu yang lain, kan? He Ying Xiu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, Tuan Ye, keluarga Hei akan selalu mengikuti perintah Anda setiap saat, tidak peduli waktu atau tempat apa, selama Anda memberikan pesanan Anda, keluarga Hei akan datang segera, mungkin. Petik 2